Inilah pusat pelayanan autis Kota Batam yang berada di Jalan Pemuda, Kelurahan Baloi Permai, Kota Batam. Anak-anak berkebutuhan khusus yang akan masuk ke pusat pelayanan ini diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, setelah itu anak yang bersangkutan akan diobservasi asesmen pertama, yang akan menentukan perlu mendapat prioritas atau tidak. Hal itu dilakukan karena pusat pelayanan ini hanya dikhususkan bagi anak autis. Rini Atun menambahkan, untuk saat ini kendala yang dihadapi pusat pelayanan autis adalah kurangnya SDM pengajar. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah anak-anak yang mendapatkan pelayanan di sini. Ini tuh gak apa-apa, cuma SDM-nya, SDM-nya kan kekurangan. Karena di sini kan memang harus yang fak kan, misalnya terapi, khusus terapi bicara memang harus orang dari akademi, terapi bicara, okupasi dari okupasi, itu susah dapatnya. Kebanyakan kan SPD, dari PLB gitu kan, itu memang untuk guru transisi. Kalau yang terapi itu kan memang khusus, D3-nya itu. Pendalanya di situ aja. SDM-nya itu? SDM-nya itu yang kami kekurangan. Kayak TW itu udah ber... Mungkin udah lama, 4 tahun kami gak ada. Pembatasan jumlah anak-anak dilakukan agar pelayanan dapat maksimal, sehingga pihak pengelola menerapkan sistem tunggu bagi anak yang mendaftar. Di pusat layanan autis ini, tenaga pengajar berjumlah 9 orang dan tenaga administrasi 2 orang. Dari seluruh tenaga pengajar di pusat layanan autis ini memiliki kemampuan dan pendidikan khusus. Tim Batem TV melaporkan.